Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warabani Isa Almasih Segala hormat, kemuliaan Untuk Yesus Kristus Isa Almasih Satu-satunya Allah hu'ahat Allah yang esah itu Saya pendeta Henry Tandi Anta MPS Bapak ibu saudara, kita Indonesia ya Kita Pancasila, saya mau menjawab Pertanyaan boleh ya Boleh ya Dari saudara umat muslim Dalam bingkai Kita tetap Toleransi, tetap saling Menghargai ya Kita tetap Indonesia, kita tetap Pancasila Ya, saya dapat Pertanyaan begini Pak Pendeta HTD Islam itu Menyembah Allahnya Nabi Musa Ya Iya dong Kami itu menyembah Allahnya Nabi Musa loh Pak HTD katanya Iya dong Berarti Yesus dong Islam menyembah Allahnya Musa Sama dengan Yesus Berarti orang Islam menyembah Yesus Ya Orang Islam mengakui menyembah Allahnya Nabi Musa Betul? Betul Pak Ya berarti menyembah Yesus Mana bisa Pak Yesus itu lahir kapan? Saya akan menjelaskan ya Saya akan menjelaskan Pakai Alkitab ya Sekali lagi Saya ini menjawab pertanyaan ya Orang Islam menyembah Allahnya Nabi Musa Berarti orang Islam menyembah Yesus Ya Alahnya Nabi Musa Siapakah alahnya Nabi Musa? Tentu saja kalau Alkitab Alahnya Nabi Musa adalah T-U-H-A-N Huruf besar semua Di dalam kamus Alkitab disebut Yahweh Bukan Hashim Pak Hashim itu pelintiran itu Talmud Itu sudah diduduki kursi Musa Orang Yahudi ngubah seenak udelnya sendiri Ya Alahnya orang Yahudi Alahnya Nabi Musa itu Yahweh Sama ahli Taurat dan orang Farisi Kursi Musa diduduki Di dalam Matius 23 ayat 1 dan 2 Lalu dirubah seenak udelnya sendiri Alahnya yang Yahweh ini diganti Hashim Cuman pendeta Henry Tandianta Yang bisa menjelaskan Begitu mudah jelasinya Ya Jadi kalau Anda dengar Hashim itu Alah pelintiran itu Itu alah-alahannya Yahudi itu ya Alahnya Nabi Musa adalah Yahweh Siapakah Yahweh Yesaya 44 ayat 6 Yahweh itu Allah satu-satunya Benar Pak Makanya kami menyembah Kami umat Islam menyembah Alahnya Nabi Musa Allah yang Esa Satu-satunya Yes Dia adalah Yang terdahulu Yang terkemudian Masih di Yesaya 44 ayat 6 Jadi Allah yang disembah oleh Nabi Musa adalah Allah yang terdahulu Terkemudian Allah yang satu-satunya Yaitu Yahweh Tuhan huruf besar semua Yes Pak Nah ini dia Allah yang disembah oleh Nabi Musa itu Ternyata punya kitab Di dalam keluaran 32 ayat 33 Hanya orang yang berdosa Yang akan ku hapus dari kitabku Eh ternyata di cross check Allah yang punya kitab itu Yesus Di dalam Wahyu 21 ayat 27 Yang disebut kitab kehidupan itu Milik anak domba Siapakah Dia Yesus Jadi Nabi Musa itu Menyembah Allah yang Ehat Yang Esa Yang terdahulu Yang terkemudian Yang punya kitab Yaitu Yesus Jadi Nabi Musa Menyembah Yesus Betul Sekarang aku balik pertanyaan ini Kepada Saudara-saudaraku Umat Islam Yang bertanya kepada saya Anda kan Mengatakan bahwa Kami menyembah Allahnya Nabi Musa Yes Tak kasih tahu Nabi Musa Nyembah Yesus Siapa bisa bantah Saya ulang Ya Nabi Musa menyembah Satu-satunya Allah Di dalam Yeremia 10 ayat 10 Allah yang benar Yes Dia adalah Yang terdahulu Yang terkemudian Yesaya 44 ayat 6 Satu-satunya Allah Betul? Betul Siapakah dia? Yahweh Tuhan huruf besar semua Betul? Betul Ya Jadi setuju dong Nabi Musa Menyembah Allah satu-satunya Allah yang ekhat Allah yang akat Ya itu Allah yang benar Betul dong? Betul Ini dia yang Anda Tidak paham Bahwa Nabi Musa itu Ternyata menyembah Allah Yang punya kitab Namanya kitab kehidupan Tak lain dan tak bukan Kitab kehidupan Milik Yesus Wahyu 21 ayat 27 Wahyu 20 ayat 15 Dan ada banyak lagi Tentang kitab kehidupan Misalnya Filipi Filipi 4 ayat 3 Itu juga disitu ada kitab kehidupan Ya Jadi kitab kehidupan itu Kalau saya tidak salah 8 kali muncul di dalam Alkitab Kitab kehidupan 8 kali Ya Jadi Bapak Ibu Saudara Nabi Musa 100% Fem 100% Valid Menyembah Yahweh Yaitu yang punya kitab Yaitu Allah yang Hu'ahat Allah yang benar Allah Satu-satunya Yaitu Yesus Jadi Yahweh itu Yesus Pak Betul Jadi tidak perlu Anda Mana bisa Yesus Kan lahirnya kapan Nabi Musa Kapan Ya Lalu Nabi Musa ini Pernah ketemu sama Yesus Di dalam Matius 3 Ayat Ayat 15 Eh sorry Matius 17 Sorry Matius 17 Ayat 3 Ayat 4 Ayat 5 Ya Pernah ketemu ketika Yesus Menyatakan dirinya Dimuliakan di atas gunung Yesus berubah rupa Disitu ketemu Musa dan Elia Ya Makanya Yesus berkata Musa udah menulis Tentang aku Sebelum Abraham jadi Itu aku udah ada Anda paham gak Pak Jadi Musa nyembah Yesus Pak 100% Yes Saya balikin nih ke Anda Ya Dengan kita Kita Indonesia Kita Pancasila Musa nyembah Yesus Yes Saya balikin nih Sudara-sudara kumat muslim Anda mengakui bahwa Anda menyembah Allah yang disembah Musa Yes Berarti Anda menyembah Yesus Makanya Muslim itu sebenarnya Kristen Arab Sebenarnya Ya Agamanya Isa Al-Masih Yang menyembah Allah yang roh Yang ruhuloh Yaitu Isa Al-Masih Sudah ditulis di kitab Anda Sudara-sudaraku Umat muslim Kitabmu itu sudah menulis Disitu ada Allah Ruhuloh Wa kalimatuhu Yaitu Isa Al-Masih Dia yang disembah oleh Nabi Musa Makanya di kitabmu Ada Nabi Musa Ini kalau mau jujur Jujuran loh Ya Tetapi kalau Nunggu Allah kami Allah kami Misalnya nih ya Allah kami Allah yang yait Se-se-se-se Nabi Musa tidak menyembah Allah yang yait Nabi Musa menyembah Allah yang roh Yang ruhuloh Yang Isa Al-Masih Ya Sudara-sudara kumat muslim Ya Saya mau kasih tahu Bahwa Nabi Musa Menyembah Allah yang Ruh Ruhuloh Wa kalimatuhu Siapakah Yahweh Siapakah Isa Al-Masih Anda Umat muslim Menyembah Allahnya Nabi Musa Betul Harus diakui Anda menyembah Isa Ruhuloh Wa kalimatuhu Bukan Allah yang Yat ya Pak Bukan Ini kalau kita Mau jujur-jujuran Ya Tapi kalau Untuk kami Menyembah Allah yang yait Ya berarti Bukan Allahnya Nabi Musa Doong Pak Teknologi Medsos Internet Apa Google Begitu Clear Membongkar Bahwa Allahnya Nabi Musa Adalah Yesus Betul Yang disembah Oleh Nabi Musa Adalah Yahweh Adalah Tuhan Huruf Besar Semua Dia tak lain Dan tak bukan Pemilik Kitab Kehidupan Yaitu Yesus Betul Jadi kalau Kami Mengatakan Kami Menyembah Allahnya Nabi Musa Kami Harus Mengakui Bahwa Kami Memang Penyembah Yesus Seharusnya Gitu Kita tetap Indonesia Kita tetap Pancasila Saya akan Menjawab Tidak ada 200 ribu Pendeta Yang bisa Jelasin Kayak gini Ini ayat Alkitab Semua Anda cari 200 ribu Pendeta Termasuk Romo Romo Yang sekolah 12 tahun Pendeta Yang sekolah 9 tahun Anda Tanya Kami Umat Muslim Penyembah Allahnya Nabi Musa Bisa Nggak Anda Mengatakan Bahwa Allahnya Nabi Musa Adalah Yesus Nggak Ada Cuman Pendeta Henry Tandianta Yang bisa Dan ini Ayat Alkitab Semua Alahnya Nabi Musa Punya kitab Di dalam Keluaran 32 Ayat 33 Alahnya Nabi Musa Adalah Allah Satu-satunya Di dalam Yesaya 44 Ayat 6 Yang terdahulu Yang terkemudian Yes Allahnya Nabi Musa Adalah Allah yang benar Yiremiah 10 Ayat 10 Siapakah dia Ternyata Dia Yesus Allah yang benar Itu 1 Yohanes 5 Ayat 20 Yesus Pemilik kitab Itu Wahyu 21 Ayat 27 Yesus Yesus Allah yang Terdahulu Yang terkemudian Itu Wahyu 1 Ayat 8 Alpha Omega Yesus Anda cari Diputer-puter Tetap saja Nabi Musa Itu Nyembah Yesus Isa Al-Masih Jadi Anda Tetap Nih Kami Penyembah Allahnya Nabi Musa Tetap Pak Kalau gitu Ya Anda Nyembah Yesus Simple Para Mu'alaf Tak kasih tau Anda Nyembah Allahnya Nabi Musa Allah 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 Yang Satu-satunya Itu Pak Allah Allah Nabi Musa Iya Pak Kalau gitu Yesus Makanya Mu'alaf Mu'alaf Toba sini Balik sini Tak Baptis Jangan sama pendeta yang lain Kalau sama pendeta yang lain Nggak ngerti Ditanya kayak gitu Pendeta lain itu Romo itu Nggak ngerti bahwa Musa itu Allahnya itu Yesus Nggak ngerti Sekolah 12 tahun Sampai Tambah manjangin Jenggot 2 tahun Itu Ortodok-ortodok itu kan Disamping sekolah Romo Juga harus manjangin jenggot Manjangin jenggotnya aja 2 tahun Jadi 12 Tambah 2 tahun 14 tahun Ditanya Nabi Musa itu Allahnya Sopo Nggak bisa jawab Kalau HTD bisa Allahnya Nabi Musa Siapa? Yesus Allahnya Nabi Yunus Siapa? Yesus Allahnya Ibrahim Siapa? Yesus Clear? Allahmu Sopore Aku menyembah Allahnya Nabi Musa Ya berarti Yesus Kita Indonesia Kita Pancasila Toleransi harus Keberagaman Wajib disyukuri Bersahabat Dengan beda iman Itu bisa Kita tetap Indonesia ya Saya menjawab pertanyaan seperti ini Dan semua boleh Dicek Dengan Alkitab Segala hormat Kemuliaan untuk Yesus Kristus Satu-satunya Allah yang benar Haleluya Amin Selamat menikmati